Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya kali ini videonya berbeda saya enggak bongkar-bongkar power yang berat-berat power gede-gede bertrapu gede-gede kali ini saya mau bongkar power yang ceper power tipis ini power dari kabinet speaker dari pv teman-teman pasti udah enggak asing terutama dari daerah Jawa Timuran pecinta dangdut pasti enggak asing dengan ini bentuk ini tulisannya wis ketok lho KB 300 kenapa saya mau buat konten KB 300 ini karena ini satu-satunya KB 300 yang ada di Indonesia di dunia bahkan yang unik yang seperti ini ini eh pekerjaan dari Avan elektronik ini pesanannya Cak Dodo cumi 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 one audio tapi 300 yang biasanya dipakai untuk pre-amp gendang atau ketipung lah nah tapi sebelum itu sebelum kita lanjut teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini dari damalas atau teman-teman juga follow bisa follow kita di Instagram ada di edamalas underscore production sama em di tiktok juga ada damalas Avan dan juga damalas vlog teman-teman bisa cari bisa cek keseharian saya di bengkel Avan elektronik maupun keseharian saya kalau lagi ngeson ya terima kasih kalau gitu kita lanjut dulu ke pv ini kalau teman-teman teman-teman perhatikan apakah teman-teman menemukan keunikan atau ada yang aneh enggak kira-kira dari KB 300 ini kalau dari depan teman-teman bisa lihat ini potensinya ada banyak gitu dari KB yang biasanya teman-teman bisa cek bisa browsing dari KB 300 yang biasanya itu kira-kira apakah potensio nya sebanyak ini jawabannya tentu tidak Hai kenapa karena ini sudah dimodif dari Avan elektronik dan keunggulan dari KB 300 ini sudah tidak memerlukan di i-box lagi untuk merubah sinyal unbalance nya dari KB jadi sudah ada di di i-box nya di dalam jadi nggak perlu tambahan di i-box lagi untuk masuk ke mixer untuk hasilnya bisa diadu dengan di i-box yang biasanya dipakai teman-teman Jawa Timur mungkin ada yang pakai bos bisa diadu bisa diuji perbedaannya karena memang ini membuat ini pun sudah di lakukan pengujian juga sudah dilakukan riset dari masa ini sudah diteliti perbandingan dengan di i-box di i-box yang lain dan yang biasanya digunakan teman-teman eh orkesan lah pokoknya biasanya kan kalau nggak salah pakai bos ya yang bagus itu yang suaranya bagus kan itu bos dan harganya pun juga lumayan apalagi dikali tiga kan 123 jadi teman-teman harus beli di i-box lagi tiga biar sinyalnya eh sebelum sinyalnya masuk ke mixer biar berubah jadi balance nah untuk KB 300 yang ini pesanannya cak dodot ini sudah spesial biasanya tiga input sekarang ini empat input bisa dilihat kabelnya 12.5 sorry 1234 ini input yang paling sini kita bisa mulai sini disini ada input satu ini tanpa tun input satu terus ini dua tiga dua tiga empat ini revoke cuman enggak dipakai ini biasanya dibalik ya posisinya cuman ini kan kalau dibalik nggak bisa Hai nah ini untuk level channel satu ini enggak pakai ton terus ini low dari channel dua ini levelnya channel channel dua ini low ini mid sama ini Hai terus ini juga low level channel tiga mid sama Hai ini juga low level channel empat mid sama Hai biasanya KB itu pun potensinya ditumpuk double itu ya lo sama mid ini jadi satu terus haiknya ini ya ini potensinya sudah diganti Kenapa diganti karena enggak mau diganti yang yang original enggak ada itu harus diganti kayak gini loh high mid low jadi dipisah levelnya tetap di tengah sesuai tulisannya cuman yang input ini berubah menjadi low ini tadi reverb enggak dipakai yo jadi ini sudah bisa 44 input 4 channel tuh dua tiga empat nah terus untuk untuk di dalamnya bagi teman-teman yang belum tahu di dalamnya seperti ini ini PV USA ini andalan sekali ini aplikibat sebenarnya tapi memang preampnya bagus powernya juga bagus jadi untuk preamp microphone itu juga bisa enak sebenarnya menurut saya enggak cuman menurut saya enggak cuman untuk kendang saja untuk preamp-reamp instrumen yang lain pun saya yakin juga eh bagus ya karena ini rangkaiannya memang bagus yaitu nih kok ginilah ya kalian bisa menilai sendiri kalau temen-temen udah udah hafal yang lihat udah asing sering sering roh bisa apalah dulu ini powernya lah ini keunggulannya tadi kan sudah ada di i-box nya nah ini untuk pembangkit harmoniknya ada di sini terus ini untuk output output balance nya ini pengganti ini di i-box nya pengganti di i-box jadi keluar 1234 nah terus ini apa kok di belakang ini adalah input microphone nya jadi biasanya input microphone nya di depan nah ini sudah berubah jadi potensio jadi sekarang dipindah ke belakang 1234 outputnya juga di bawahnya jadi langsung kabel XLR biasa masuk ke mixer enggak perlu lagi tambahan di i-box jadi lebih efisien teman-teman bisa menghemat biaya lebih banyak lagi untuk powernya itu ini preamp apa preamp depannya ini powernya power speakernya memang power-power mantap ceh mempunyai mantap cah Hai kelihatan barang-barang apa komponen zaman dulu itu ini bagus-bagus Hai sekitulisan bahasa Inggris wis woconan dewe lah beto kisah kering lah itrapu lah ini geren lah ini lekonya dua lah jengkolan apalagi Oh iya belakang nah terus ini keunikannya lagi mateng weh ini tadi inputnya 1234 terus ini outputnya lah kalau teman-teman perhatikan disini ada satu buah switch nah ini kalau switchnya ini fungsinya switch adalah untuk merubah input speaker nya input power speaker KB nya jadi kalau biasanya teman-teman yang pakai tapi itu speakernya tidak dibunyikan atau hanya diperlukan lewatnya ini saja lewat preamp nya saja jadi diputus sama speakernya ada yang speakernya enggak bunyi jadikan sangat disayangkan kalau power sebagus ini tidak difungsikan jadi gunanya saklar ini adalah kalau saklarnya ini kebawah ini karena terbalik jadi kalau masuk ke bawah itu speakernya bunyi bunyi input dari empat ini atau dapat input dari 1234 ini jadi ini kalau dipakai kendang ya bunyi speakernya bunyi power KB nya ini suara kendang ini saja kalau switchnya dipindah ke bawah ini nanti bisa didapatkan input dari sini jadi ini ada satu colokan ini balance jadi kalau teman-teman eh dari mixernya agak jauh jadi terus kabelnya panjang itu wis aman enggak 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 perlu dirubah lah unbalance abalan sepuluh balan lagi kabel doa aman unowes unow Nah jadi ini input dari mixer bisa dilewatin dari aux mixer jadi sepi speaker KB nya itu bisa bunyi sesuai permintaan dari pengguna KB ini misalkan daripada lewat ini cuman denger kendang itu sing bunyi itu seperti dipindah ke bawah kasih satu input dari mixer nanti suaranya bisa diisi sesuai maunya misalkan mau suara keyboard mau suara tamburin suara apalah suara gitar suara ritem suara bass suara yang lain nanti bisa atau suara vokal pun bisa dimasukkan tapi kalau switchnya dipindah ke bawah Hai kabinnya cuman bunyi dari empat intok ya 1234 kalau dipindah ke atas bisa dapat input dari mixer teman-teman tinggal tarik satu kabel lagi sup kesini jadi ini wes koyok speaker aktif biasa kalau lewat buat satu ini bisa bebas mau diisi instrumen apa saja karena itu tadi sayang sekali kalau powernya ini tidak digunakan jadikan bisa buat monitor juga jadi enggak perlu nambah speaker aktif lagi kalau buat monitor kendang misalnya pakai KB pun sudah cukup gitu Nah untuk harga-harga modifanya ini bisa hubungi mas Zenith di deskripsi karena ini pesanannya tak cak dodot cumiwan cumi-cumi audio Hai minta dimodifkan kabinnya dan ini tentunya juga sudah balap yo enggak cuman modif di i-box nya modif premnya tapi modif balap juga ya lebih efisien teman-teman bisa menghemat uang untuk beli di i-box nya lebih was menghemat berapa kali lipat ya di i-box itu 2 jutaan kan kalau sing bagus itu berarti kalau tiga kan 6 jutaan lah ya lebih kan kalau ini ush gak sampai ush gak sampai ush satu di i-box lah mungkin Hai enggak sampai malah enggak sampai satu di i-box oh teman-teman kalau punya kalau punya KB300 disana juga ada KB300 yang biasa dibuat bass gitar juga sudah dibuat seperti ini sudah dibuatkan di i-box nya jadi lebih hemat lagi dan suaranya juga lebih bagus lagi bagi teman-teman yang ada KB300 bisa dibawa ke kawan elektronik ya lumayan loh guys ngimat di i-box enam apa tiga dan inputnya ini berubah jadi empat nambah se-channel lagi terus input power bisa dikasih eksternal dari luar dari mixer masuk ke sini Yes lebih mantap singmuni gak mau suara kendangnya tak bisa dapat apa aja suaranya yang masuk ya silakan teman-teman kalau minat ya KB300 eh rusaan dari ngawi ini harus dirusak ini nggak diperbaiki ini dirusak malahan gitu kalau gitu sekian dulu videonya ada salah dan kurangnya mohon maaf yang mau tanya-tanya yang mau kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar nggak papa ya berkomentar lah yang yang baik dan jadilah netizen yang bijak yuk usah bodoh rusuh-rusuhan videonya sekian dulu kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh